Intro Sebanyak 12 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta Deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono dibacakan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan piagam dukungan oleh ke-12 partai politik Dalam keterangannya, Ridwan Kamil menyatakan telah menyiapkan berbagai program untuk mengatasi masalah di Jakarta termasuk menyediakan lebih banyak ruang publik agar anak-anak tidak hanya bermain di mal dan upaya mengatasi polusi udara Kang Emil, Sapaan Akrabnya juga berencana melakukan reimaginasi bersama seluruh warga Jakarta jika dirinya terpilih terutama mengenai arah perkembangan Jakarta setelah ibu kota pindah ke ibu kota Nusantara, IKN Saat ditanya oleh awak media mengenai kemungkinan dirinya melawan kota kosong dalam pilkada Jakarta 2024 Kang Emil menyatakan bahwa ia enggan berhadapan dengan kota kosong Ini mengalami banyak tantangan dari sisi global Saya ingatkan krisis iklim akan harus kita respon Bapak Ibu Air laut sudah naik, banjir dari selatan juga masih mengancam Solusi-solusi teknis sedang dipersiapkan Yang kedua, tipikal kota besar, Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan Stres karena mobilitas yang tidak produktif Rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan Polusi yang juga akan menjadi komitmen kami Baik faktor eksternal di luar wilayah Jakarta Maupun faktor internal karena mobilitas Saya betul-betul akan kerja keras Saya punya anak kecil Saya tidak mau anak-anak di Jakarta Bahagianya hanya main di shopping mall Harusnya mereka adalah berbahagia di ruang-ruang outdoor Di ruang-ruang publik yang tentu akan kami hadirkan semaksimal mungkin di mana-mana Dan yang terpenting juga Menurut kami Dengan satu frekuensinya Gubernur Jakarta Dengan presiden dan wakil presiden di pemerintah pusat Yang paling diuntungkan bukan kami Yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta Kami akan mudah berkomunikasinya Kami akan fatsun taat pada program-program pusat Sehingga saya bayangkan lima tahun ke depan Akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat-lipat Karena satu frekuensinya Insya Allah kami dengan pemerintah pusat Sementara itu Langkah PDI perjuangan untuk mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta 2024 semakin sulit Partai berlambang kepala banteng tersebut kini berhadapan dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS yang mengusung Ridwan Kamil Suswono Saat ini PDIP yang hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta Tidak dapat mencalonkan pasangan sendiri Karena syarat minimal untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur adalah 22 kursi Terima kasih telah menonton!